Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu, kita coba membuat bagaimana mengirimkan ke banyak email secara otomatis. Caranya adalah, pertama kita siapkan dulu folder di OneDrive. Misalkan ini, kita bikin contoh email misalkan. Kita buka contoh emailnya. Ini Bapak-Ibu dibikin, untuk memunculkan warna ini harus di-setting tabel dulu ya. Setting tabel dulu, yang kayak begini. Ini dia, set tabel. Milih di sini, tulisnya. Oke, selanjutnya dibikin contoh islam, misalkan apa segala macam. Kita bikin nilai-nilai ini, ya, ke email masing-masing. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita buka power automate. Kalau belum muncul dibikin all application ya, kalau belum muncul di sini, baru power automate. Ya, kita create buat yang flow yang baru. Ya. Oke, pilih yang manual trigger. Read. Pilih manual trigger. Pertama kita bikin, nanti ketika kita mau mengirimkan ada konfirmasi yes atau no. Untuk jaga-jaga, untuk tombol kita, kirim apa enggak. Selanjutnya, kita bikin list ya. Di office ini, list. List row. Oke. Nah, list row-nya di mana? Kita coba untuk list row-nya. Di one drive resnis. Terus one drive. Terus di sini kita cari foldernya. Tadi foldernya saya buat di latihan. Folder di one drive-nya. Oke. Terus baru, contoh email. Contoh. Contoh. Contoh lagi. Contoh lagi. Contoh lagi. Contoh lagi. Oh, maaf. Contoh dulu. Latihan. Latihan. Minus-nya ada, belum masalahnya. Yep. Yep. Contohnya. Ya, inilah. Kita masuk. Habis itu, pilih disininya tabel. Karena kita ada satu tabel. Setelah selesai, baru kita get row. Ya, tetap di sini. Tapi, similih gate row. Nah, ya. Bikin lagi-lagi tadi. Ini untuk menyesuaikan file-nya ada di mana. Dan apa yang mau kita cari. Baris mana yang mau kita masukkan. File, bikin lagi latihan. Contoh email. Tabelnya bikin lagi, tabel satu. Terus kolomnya. Kolom email. Baru. Ini adalah. Kita sudah dapat, ya. Tunggu yang saya ulang lagi. Ini lagi-lagi. One drive business. One drive. Nama file-nya, tabel satu. Terus fokus ke mana? Ke email. Jadi key value-nya email. Setelah itu, Add action. Baru kirim email. Ini. Kita pilih yang V2, ya. Send email. Send email. Ah, ini dia. Send email. Itu yang mana tadi? Alamatnya. Gmail tadi. Terus spesifik adalah nilai. Terus ini yang terpengar. Pilih ini, ya. Nah, pilih. Siapa tadi namanya? Nama. Oke. Nah, kita ingin blablabla kita terus, ya. Nilai. Kembali dengan. Baru bikin. Di sini nilai. Baru dengan. Cisi. Oke. Ini pilih salah satu bola yang atas, bola yang bawah, ya. Bisa yang di get row, bisa di yang bawah terserah. Kita coba, ya. Yang atas juga nggak masalah. Nah, yang get row. Tadi nama. Terus baru nilainya. Baru predicate-nya. Oke. Selesai sampai tahap ini, kita tinggal save. Let's save. Kalau kita save, baru kita tes mengenai ring-nya. Oke. Test flow. Oke. Loading, loading. ya, oke. Tentunya. Nah, ini tombol yes, kalau misalkan kita nggak di yes-kan, nggak akan terkirim. Oke. Kita lihat ini proses perjalannya. Apakah berhasil? An historinya. Set. Oke. Test set set. Berarti sudah masuk ke email yang dituju. Kita buka email-nya. saya. Set. Nah, ini sudah masuk. Set. Oke. Terima kasih. Oke, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Oke. 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 Terima kasih.